Halo Sob, berbagai hewan yang ada di perairan dari sungai hingga laut kadang bermacam-macam jenisnya namun tak banyak orang tahu terkadang berbagai hewan yang hidup di perairan laut ataupun sungai bisa berukuran besar seperti hewan-hewan dengan ukuran raksasa yang muncul dari perairan berikut ini Ikan Lele Raksasa Viral ikan lele raksasa berhasil ditangkap pemancing di Thailand Pemancing bernama Somchai Bontong itu full senyum karena dia berhasil menangkap seekor lele seberat sapi Kejadian ini bikin heboh pada waktu itu Cerita penangkapan ini berawal saat Somchai ikut kompetisi mancing untuk penggalangan dana Lomba mancing itu diadakan di sebuah danau di provinsi Udon Tani Ketika strike, Somchai merasakan tarikan di pancingnya yang cukup berat Somchai tak menyangka ada lele raksasa yang memakan umpannya Setelah berusaha dengan keras, akhirnya lele itu berhasil diangkat ke permukaan Somchai berhasil memancing ikan lele raksasa Mekong Panjang lele itu hampir mencapai 2 meter saat diukur Berat dari ikan ini sekitar 299 kilogram Sehingga ukurannya kira-kira seberat sapi kurban Dikutip dari detik sumut Banyak pedagang ikan berebut untuk membeli ikan itu Sebab harga dagingnya sekitar 100 taibah atau 43 ribu rupiah per kilogram Namun Somchai memutuskan untuk menjualnya kepada tim penggalang dana Yang siap membeli ikan raksasa tersebut Seharga 20 ribu taibah atau 8,7 juta rupiah Dia melepaskannya kembali ke habitat aslinya Dinas perikanan setempat ikut membantu mengangkut ikan lele tersebut ke kolam di kuil tempat ia memancing Para staff turut memantaunya selama 1 jam Untuk memastikan ia menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya Cumi-cumi raksasa Seekor cumi-cumi raksasa dengan panjang 3,7 meter Tiba-tiba muncul di permukaan laut Jepang Ini adalah sebuah fenomena yang langka Mengingat cumi-cumi raksasa lebih suka hidup di dasar laut yang gelap Cumi tersebut terlihat sedang terapung di bawah kapal nelayan di Teluk Toyama, Jepang Pada 24 Desember lalu Cumi itu terlihat jelas di permukaan selama berjam-jam Bahkan sempat didokumentasikan lewat kamera video Kepada CNN, salah seorang penyelam lokal setempat bernama Akinobu Kimura mengatakan Sempat membantu cumi tersebut agar bisa kembali ke laut lepas Dia mengesampingkan rasa takutnya karena penasaran dengan hewan tersebut Video penampakan cumi raksasa tersebut menyebar luas di situs di jaring sosial Banyak warga yang terkagum-kagum melihat betapa besarnya hewan laut tersebut Tidak banyak catatan soal cumi raksasa Karena mereka lebih dikenal hidup di laut dalam Namun ada peneliti yang menduga cumi bisa tumbuh hingga 13 meter Gurita Raksasa Masyarakat Pulau Banda Kepulauan Maluku Kembali diebohkan dengan penemuan sosok gurita raksasa yang terdampar di pesisir pantai Penemuan gurita raksasa yang sudah menjadi bangkai itu ditemukan warga nelayan yang sedang melaut Warga yang penasaran dengan gurita itu lalu berbondong-bondong datang ke tepi pantai Di Pulau Hatta untuk menyaksikan gurita raksasa itu dari dekat Gurita itu telah diangkat masyarakat setempat ke tepi pantai Warga menduga gurita itu mati dan terdampar di pantai karena umurnya yang sudah tua Kemudian terbawa arus yang kuat di berairan Nah sobat itulah tadi beberapa hewan yang hidup di berairan dengan ukuran raksasa Gimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya